selamat menikmati jadi karena saya kaget, tiba-tiba ada Pak Ibnu, dan karena beliau datang ke base camp Galo TV, sekalian saya ajak belusukan di sekitar-sekitar sini, beliau adalah pembina Magalo TV, Pak Ibnu, di belakang kita itu, nah itu kenyataan beliau, dan disini saya berada di Desa Sendang Rejo, eh di Dusun Sendang Rejo, ini termasuk ikut Desa Banjar Dowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan mari kita lihat, seperti apa situsnya, di depan kita itu ada tulisan, mari kita baca, situs apakah ini, ini adalah mari kita baca bersama ya, pemerintah Kabupaten Jombang perhatian demi kelas tarian dan kelangsungan fungsi sumber air, mata air, maka setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dan atau mendirikan bangunan semi permanen atau permanen dalam radius atau jarak sampai dengan 200 meter dari tepi mata air, jadi jelarang ya, ini dari BAPBD Kabupaten Jombang, oh ini yang bangun ya, Badan Lingkungan Hidup, seperti itulah kira-kira bunyinya, dan disini ada situs, nah kebetulan ini, nah ini beliau, saya lagi bersama Pak Ibnu, nah Pak Ibnu, ini seperti apa kesan-kesannya dengan situs ini Pak Ibnu? sebenarnya ini anu ini, bukan situs anu, BPCB, tapi untuk lindungan alam, perlindungan alam, jadi lingkungan hidup terkait dengan keadaan alam, dan cocok juga dengan sekitar sini, daerah ini tinggi, itu perawatan untuk menyimpan air, apa itu tetap dilindungi di dalam undang-undang RI nomor 7 2004 tentang sumber daya air, dan kedua nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengenai daerah yang tinggi harus dilindungi ini, ini termasuk dalam kehutanan juga, itu ada, zaman dulu ada hutan larangan, hutan wisata, hutan industri, macam-macam lah jenisnya, nah itu gunanya semua untuk mendukung lingkungan hidup, dengan terpeliharanya lingkungan hidup, maka daerah yang rendah-rendah itu akan tetap mendapatkan air, makanya terutama yang tinggi tetap dijaga, yang rendah juga tetap terjaga. Dan ini Pak Ibnu, ada yang unik, ini adalah sendang asal-usul nama dari dusun ini Pak Ibnu, ini namanya dusun sendang rejo, diambil dari nama sendang ini ternyata itu. Jadi kira-kira begini ya, sebelum ada undang-undang sekarang ini yang perlindungan alam, kenapa ini, sedulunya itu, karena orang zaman dulu itu sudah mengerti dan merawat untuk arti kehidupan, untuk kebutuhan kehidupan, maka disini pun berarti sudah ada orang yang menjaga. Dengan menjaga itu, maka orang-orang akan menyebut itu sendang, sendang atau sumber air. Sumber air inilah yang akan dipakai untuk orang banyak, yang di daerah yang lebih besar. Jadi tidak sampai akan terjadi kekeringan atau kekurangan air. Makanya sampai sekarang diinggung kepada masyarakat, tetap menjaga lingkungan hidup, jangan mengembang pohon-pohon yang kira-kira bisa menyimpan debit air. Jadi kalau pohon itu, apa namanya, banyak air, dia akan menyerap. Tapi kalau musim kemarau, dia mengeluarkan air, untuk menghidupi akar-akar di dunia. Jadi selama kemarau maupun musim hujan, pohon itu akan tetap dapat air, dan sisanya itu bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat, nah. Jadi jadi kan nama desa, sendang, ngerjo. Nah, seperti ini saya akan melihat ke sini. Ternyata ini pohon besar, ini pohon apa Pak Ibnu, kira-kira ini? Bukan beringin ya? Beringin, kayak pria. Tapi anehnya pohon ini bisa nyambung-nyambung ternyata. Terus ini loh, daunnya kok seperti ini? Ayo. Tapi kok bisa gadung ya? Jadi ini adalah pohon yang sangat besar dan unik Pak. Ternyata ini pohon ini itu jarang orang yang tahu. Ternyata pohon tahan hidup. Pohon itu itu loh. Satu pohon bisa banyak daun ternyata. Oh, daunnya seperti ini padahal. Memakan udara, sari makanan ini bisa menghidupi pohon. Gitu-gitu ya. Mari kita ke sana Pak Ibnu. Nah, saya Pak Ibnu ini saya endeng-endeng. Nah ini Pak Ibnu, ini bekas orang ritual sepertinya. Ini yang untuk menghormati orang yang merawat disini dulu-dulu nya. Tapi kok aneh daunnya ini? Ya, terima kasih juga. Berarti ini satu pohon bisa tiga daun. Ini satu, terus yang ini juga kok bisa tembus. Tapi kok jadi satu pohonnya? Kok aneh Pak? Ini kan daunnya seperti ini? Iya. Tapi kok segera gaduk? Nah ini saya sangat gomun sekali. Satu pohon itu. Daunnya banyak. Loh. Ini panjang. Loh, ini ya. Ini gaduk sama pohon di atas. Apaan abasari? Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu. Terus ini juga. Daunnya ini macam-macam. Tapi satu pohon ternyata. Dan disini ya tempat ada orang ritual. Permisi. Nah, seperti ini ya. Kita hormati untuk orang zaman dulu. Jadi ini adalah pohon unik. Satu pohon punya tiga jenis daun. Nah, bayangkan ya. Ada tiga jenis daun dalam satu pohon. Ini luar biasa kaya jaipan alam. Terus daun yang paling di atas itu. Beda lagi. Lembut. Jadi ini kaya jaipan alam. Dan inilah nama dari desa. Pedusun Sumber. Eh, Sumber. Sendang Rejo. Diambil dari nama Sendang ini. Nah. Ini adalah Sendang Rejo. Jadi zaman dulu ini. Banyak dibuat mandi. Orang mungkin Pak ya. Karena Sumber Rejo kan rame banyak orang. Sangat bermanfaat. Sekarang-sekarang sudah banyak yang pakai pompa air. Ya, kita sekarang ya begini keadaannya. Misalnya untuk perawatannya saja juga kurang. Ini kelihatannya kotor Pak ya? Ada penampungan lah. Penampungan air. Dan uniknya di sini itu nggak ada sumur Pak. Jadi kenapa kok ada sendang? Karena di sini itu tidak ada sumur. Jadi kalau kita membuat sumur di sini, itu sumurnya tidak bisa nyumber ternyata seperti itu. Kalau sekarang kan bisa mungkin di bor. Mungkin juga diambil dari sini. Terus dimasukkan pipa-pipa. Itu bisa. Tapi kalau dikeduk, istilahnya apa? Dikali. Untuk membuat sumur ternyata tidak bisa. Jadi makanya ini adalah sumber. Eh, apa? Sendang Rejo. Jadi Rejo itu banyak orang sekali di sini. Mungkin zaman dulunya. Terus ini Pak. Di sini saya baru menjumpai ada pohon-pohon kuno seperti ini ya di sini. Untungnya itu ada yang merawat. Jadi ini pohon langka loh. Mungkin zaman jarang ketemu pohon seperti ini Pak. Di sana itu kan pohon tua-tua itu ya. Pohon tutami. Yang hari-hari itu bisa memberikan nama. Iya. Luar biasa ya. Jadi ini adalah Sendang Rejo. Tuh, itu loh pohon. Kok aneh ini pohon, apa ini? Nah, ini ya saudara-saudara ya. Ini juga tidak direkam, orang tidak percaya bahwa di sini tuh ada pohon seperti entong. Nah, ini. Aneh. Kok bisa ngebebek seperti itu ya? Teman Pak itu Pak. Ajaib itu Pak. Pohon ngebebek. Ya Allah, keajaiban alam. Pohon melingkar-melingkar ini. Tuh. Pohon unik juga ngebebek juga. Pohonnya mekar ya tolannya ya. Seperti itu ya. Tapi paham. Ya Allah. Pada mengerti, dan buatan itu bisa memberikan nama. Terus ini jenisnya pohon? Ini loh. Ini ke mana ya? Kayak dipintir-pintir gitu loh. Bukan jambu Pak ini ya? Bukan. Terus ini loh. Anu ini bisa mintir-mintir bisa kayak gegerew apa ini ya? Kayak punggung apa gitu loh. Apa selasih lagi? Ada-ada cili terus di bagian bawah ini loh. Masya unik ya? Masya Allah. Bukan hanya pohon besar yang ada gininya. Ada gininya tapi masih kecil sudah bisa begini. Berarti ini pohon unik ini. Tidak ada di daerah lain. Tidak bisa berbuah seperti jambu ya. Masa loh. Terus ini jenis sampah Pak ini. Ini juga. Jadi ini pohon ini Pak. Usianya itu sudah ratusan tahun Pak. Ini ratusan tahun. Nah terus ini ya. Di samping ini ternyata itu ada pohon sakral. Ini namanya itu kepo Pak ya. Yang ini kepo. Ini pohon kepo ini biasanya berada di sempat-tempat sakral. Terus di tempat-tempat yang sumber-sumber air. Yang ini kepo ini. Yang istilahnya mau bian yang ngerani. Oh randu alas. Ini kepo yang ini. Lu ya nanti. Lu 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 lu. Lu ee. Ini juga. Oh api-api. Jadi ya saudara. Kalau ingin tahu. Pohon ajaib. Ya di sini bentuk-bentuknya seperti ini. Itu tuh. Buahnya seperti itu. Itu mungkin yang sudah lama Pak. Terus ini loh. Nah ini. Seperti kayak merentul-merentul itu. Ini ada yang merentul-merentulnya. Mulet-mulet mas. Mulet-mulet dan mulet. Masa Allah. Di atas juga merentul-merentul ya. Saya enggak kenal. Loh terus ini juga. Kayak dibentuk gitu loh. Bonsai alam sing luar biasa. Tuh. Itu pun enggak ada orang ngebar. Enggak dilarang Pak. Ini masaknya Pak. Ini kalau ditebang wabah. Loh. Itu Pak ada. Seperti apa gitu loh. Seperti sacing apa. Pieng. Masa Allah Jok. Bonsai Jok. Bonsai alam sing luar biasa ini ya. Masa Allah. Aka ini loh. Enggak masuk akar ya. Saya sangat gomun sekali ya. Terus anehnya. Jeper-jeper ya. Eh. Luh. 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 Ternyata ada pohon. Mering. Pohon ini sudah rupu. Sudah bolong. Tapi saya pernah lihat Pak. Pohon bisa gini. Kayak payung. Kotak. Kotak. Itu ada. Pernah saya menjumpai. Terus ini juga. Ini masih kawasan ini. Iya masih kawasan cagar budaya. Dilindungi. 100 meter gak boleh diganggu. Dari 100 meter berarti ini. Ini juga loh. Ini ya. Saudara-saudara. Ini dihimbau. Untuk warga sekitar terutama. Jangan ada yang berani memotong ini. Karena ini adalah. Dilindungi ya. Sekali lagi ya. Ini adalah pohon langka. Jadi di Megalo terutama. Di Jumbang. Sudah sulit sekali kita menemukan pohon seperti ini. Karena ini usianya sudah ratusan tahun. Dan pohon paling unik di dunia. Seperti ini ya. Kalau ada yang berani memotong. Ini bisa kena denda dan penjara. Ya sekali lagi ya. Di Himbo. Jangan sampai ada yang berani loh. Karena ini pohon yang sangat unik. Saya juga sangat gomun sekali. Terus ini ada petetan. Aneh ini. Ini adalah sejenis pohon talas. Siri kuning ya. Loh. Siri kuning aja bisa tumbuh di sini. Bayangkan seperti di hutan. Loh. Ini juga sangat luar biasa. Ini pohonnya ini sangat melibir-melibir. Jadi pohonnya ini. Biasanya pohon itu kan bunter. Bulat. Ini enggak. Ini pohonnya itu pipih. Seperti selendang. Mungkin ini bisa dibilang adalah pohon selendang. Masa awal coba perhatikan ya. Pohon seperti selendang. Ini mungkin tidak ada dimanapun ini. Hanya ada di sini. Dan mungkin orang penasaran daunnya. Nah, ini adalah daunnya seperti ini. Tuh. Daunnya seperti ini ya. Terus buahnya itu seperti buah jambu tapi bukan jambu. Dan kayaknya tidak bisa dimakan. Unik. Mudah-mudahan ini bisa terawat. Sampai ke anak cucu kita. Karena anak cucu kita juga berhak. Untuk menikmati warisan dari para leluhurnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik. Supaya bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Seperti itu. Nah. Seperti ini daunnya. Tapi unik ini Pak. Mungkin ini usianya sudah ratusan tahun Pak. Ini daunnya dua-dua berpasangan. Loh. Iya daunnya seperti itu ya. Dua-dua. Berpasangan dua-dua. Kayak jambu tapi bukan jambu. Tidak siksak. Di gandeng dua. Luar biasa ini. Biasanya di siksak. Iya. Keajaiban alam. Di sekitar kita. Ini sebagai penambah. Barungan juga di sikap. Ini juga dikontrol kolamnya. Iya. Oh iya ini dibuat. Ada kolam lagi ternyata. Oh ini mungkin kolam pedok. Kolam lanang mungkin. Berarti di zaman dulu ini kolam laki-laki mungkin Pak. Biasanya kalau kolam kan ada dua. Laki-laki dan perempuan. Sendang lanang, sendang laton. Dan ini juga ada batu ini. Ada ya. Nah berarti betul Pak. Berarti kalau ada botone. Oh iya. Berarti ini sendang lanang ini Pak. Nah ini. Ada batu bata. Mungkin ini yang disebut sendang lanang, sendang wadu. Oh iya betul Pak. Ada batunya. Kok antep gitu? Batu itu Pak. Ada. Ada batunya. Betul? Batu. Gak kayak batu biasa. Abad-abad. Ya sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.